Salam sejahtera di dalam Kasih Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022 ini, selamat bertambah usia bagi Victor Adi Trisna, Daniel Christian, dan Ibu Parida Harianja. Serta selamat bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan perkawinan bagi keluarga Robert Sitompul dan keluarga Jainal. Kini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Maka mari lebih dulu kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami ini terbatas dan lemah untuk mengerti akan firmanmu itu. Bahkan kerap kali salah menerjemahkannya melalui pikir maupun perbuatan kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, sebab firmanmu adalah pelita yang menerangi hidup beriman kami kepadamu. Amin. Kitab Efesus pasal 2 ayat 17 hingga 20 menyatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi Kristus, keberagaman bukan hanya sebuah identitas, tetapi juga adalah realitas hidup yang dihadirkan Allah untuk dijumpai bahkan dihadapi oleh manusia. Dalam bergerija secara khusus, sadar atau tidak sadar ada pola yang terbentuk berdasarkan realitas tersebut. Polanya demikian, bahwa realitas itu tercermin dari adanya jemaat-jemaat yang terbentuk dan tersebar. Lalu, dari sisi berjemaat, realitas itu tercermin dari adanya sektor-sektor pelayanan ataupun pos dengan jarak, situasi, dan kondisi yang beragam pula. Selanjutnya, dari sektor ataupun pos, realitas itu tercermin dari kehadiran warganya, baik yang terdaftar ataupun yang memutuskan menjadi simpatisan saja. Dengan adanya pola yang dibentuk sedemikian rupa itu, tentu yang diharapkan adalah kesatuan di mana tiap bagian dapat saling membuka diri sekaligus menerima realitas tersebut. Akan tetapi kenyataannya, dengan adanya pola yang demikian, kerap kali kecenderungan bertindak adalah terkotak-kotak. Bahkan, tindakan tersebut berdampak besar pada wujud perlakuan terhadap satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi ketika tindakan maupun perlakuan tersebut dinormalisasikan atau dianggap sebagai suatu kewajaran. Alasannya cukup kelise, ya kan dari dulu sudah begitu. Maka, bagian firman Tuhan hari ini menyoroti dengan serius kecenderungan tersebut. Rasa, kawan sewarga, dan keluarga Allah adalah hal bergerija yang harus senantiasa dihidupkan, baik itu tercermin melalui pemikiran, cara dan sistem kerja termasuk di dalamnya pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Kasihmu sungguh nyata pada kami ya Bapak, lewat nafas hidup, lewat kesempatan mengaktualisasikan diri ini dalam rutinitas hidup di hari baru ini. Kami tahu bahwa untuk dapat berpikir satu dan hidup sebagai satu kesatuan bukanlah hal yang mudah. Namun ajarilah kami berpegang teguh pada kehendakmu berdasarkan firmanmu ini. Sebab kami mengimani bahwa Engkau lah yang senantiasa menolong dan memberikan kekuatan pada kami, yang setia mengerahkan dan menuntun kami menurut teladan Kristus ketika kami menjumpai dan diperhadapkan pada keberagaman. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat beraktifitas hari ini, Tuhan beserta kita sekalian.